Intro Dan kita sudah mulai gamenya Antara tim Rinem FLS versus QTL P389 Good luck, Evan And enjoy the game Yeay Jangan lupa ketiknya rame-rame Let's go Dua tumbang disini langsung dari tim Rinem FLS Betul Tersisa 4 versus 3 disini Nedar mengisi orang bar bawah Betul banget Match langsung mengisi JP Dan sudah dimasukin area B-nya Nampaknya B-nya dikosongin ya Iya, B-nya bener-bener dikosongin Dan sekarang kita lihat sepertinya Nedar memutar arah ke arah belakang Oh, ketahuan tadi satu tapping-an saja Satu tapping-an saja cukup untuk menumbangkan Satu pemain dari tim QTL Tapi masih ada tiga pemain Oh-oh Nedar disini sendiri satu ke tiga Diselesaikan baik oleh Demong disini Yep Dengan dual O-A-nya Betul banget dan skor pertama diamankan oleh tim QTL P389 Tadi skema cepat yang ditunjukkan oleh tim QTL P389 Ketika menuju ke area side B Gak ragu langsung Teras cepat saja Dan rotasi yang dilakukan mungkin Bisa dipotong Bisa diantisipasi sama tim QTL Rotasi yang dilakukan oleh tim Rinem tadi Bener sekali Disini Rinem FLS Langsung menggunakan skema yang dalam ya Langsung di dalam side disini Yap dia harus solo defense Karena tadi juga menang Menang Ini kan dia menang by one Pilih side Dia milih untuk jadi CT terlebih dulu Dan sekarang Mungkin dari tim Rinem sudah kehilangan satu poinnya Kecolongan satu poin Betul Dan kita lihat seperti ada pergerakan dari QTRP Menuju ke area side B Coba untuk melemparkan bom terlebih dulu Dua bom sudah dilemparkan Smog di area mid Menghalangi pandangan dari Rung Skui Dan tiga orang sudah berada di area side B dari tim QT Ya disini Ruby berdua dengan FLV ya Betul Favella ya disini Favella Betul Ya sudah Ngelihat-nelihat aja disitu Betul banget Dari area Rung 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 Udah ngelihat-ngelihat aja Udah ngintip-ngintip Oh langsung Baik sekali deh Ruby Dikoy manja langsung mengkenai headshot Dua orang Dua orang kembang langsung oleh Ruby Baik sekali Tersisa 5 versus 3 disini Yap QTRP masih ingin memaksa area B-nya ya Yap betul banget Namun kita lihat Ada pertukaran heal memang terjadi Namun Dari tim QT hanya Menyisakan The Monks Untuk melakukan attack Satu pemain berhasil didapatkan Namun masih ada dua nedar Dan juga AFC masih hidup Harus dicari terlebih dulu Tapi posisi dari seorang nedar Sudah terdeteksi Ada peluru menuju ke arah nedar Tapi Baik sekali Dengan kedipan manja dari nedar Bedok Indah sekali dari nedar Jiggle picknya tadi Mantap jiwa Intip aja sedikit Tembak kena kepala Satu sama poin Sementara QTRP 389 Melawan MP Rename FLS Yap Ruski disini sudah ditabrak ya Betul banget Cuma Bumpe tadi pas aja Tidak terkena siapa-siapa Baik Apu karang Q1 Satu kali satu disini Betul banget Tersisa dua disini Eyyy Baik saya Demong Posisinya jadi empat Versus dua Dan unggul lagi Dari tim Rinem Demongs Yang sekarang mencoba Untuk naik perlahan Coba untuk melakukan Clearance area dulu Match Kayaknya bakal Memantau aja Masih nunggu Mantau area mito Bener sekali Disini langsung ya FLS langsung Tarik ke dalam set Karena ya pasti Disini Qt Pasti akan Menabrak ya Menabrak ke side Nah ini nih Kalau misalnya Demongs udah di area Oh Oke Ternyata split push Yang bakal dilakuin Sama tim Qt Dari arah side A Dan juga dari arah side B A nya ada Demongs Dan di area side B Ada Match Kita lihat dari seorang Demongs Dari arah lain Ternyata Match Didapatkan oleh Match Dua Demongs juga harus tumbang disini Satu versus dua Match Sudah kelihatan posisinya Dengan HP yang sangat tipis ya 17 Betul banget Dan kita lihat Pergerakan dari Match Masih mencoba untuk mencari Terlebih dulu Match Dengan 17 HP Harus melawan dua pemain Pemain dari tim Rinem Bener Nah Sini Match sudah mulai Narik-narik pelan ya Step langsung Dia mau rotate ke arah A Oh Oh Kayaknya Bakal dipaksa Ini sih Nge-plane disini Iya Karena limit juga Iya bener Karena limit juga Nah kan Nah kan Sudah gak ada ya Pasti langsung rotate dia Udah ngintip-ngintip aja dulu Langsung mau ngumpet dimana nih Match Iya Dia mau Oke Oh Langsung ke mid dia Oh udah kelihatan Dari Arah tikus Udah ada satu pemain yang lewat Untungnya berhasil lolos Satu berhasil Satu mungkin akan melakukan defuse Dan satu Bakal ngalangin Dan langsung di Take down Yap Oleh Ruby disitu ya Betul banget Poin kemenangan untuk MP Rename FLS disini Yap Sudah mengantongi dua poin Perlahan-lahan mulai menjauhkan skor Dari tim Rename FLS Dan kita lihat mungkin dengan skema yang sama Masih dari tim Rename Pertama melakukan pressing setengah Abis itu narik diri lagi Narik diri lagi Oh demung disini terkena hitbomb Ya nampaknya ya Tersisa Yap Berapa XP hits? Sudah Itu hit banget sih Udah hit banget sih Udah parah Yap Udah kayak dua kali hit lagi Bakal tumbang sih Dan kita lihat bomnya Oh baik sekali Wow Pas banget tadi bomnya Ini ada pergerakan lagi Dari AFZ dan juga nedar Ini posisi yang udah gak asing Posisi press Iya udah gak asing lagi Dia bakal nungguin terus nih Dan kita lihat bomnya tadi Hampir saja Mengenai seorang nedar Dan kita lihat AFZ-nya berhasil Mendapatkan The Monks Tiga tersisa dari QTRP389 Masih berada Ada di area Best Menunggu pergerakan Bundle yang dilakukan oleh Tim Rinem FLS Tapi kita lihat disini Dari tim Rinem FLS Lebih memilih untuk menarik Dan melakukan all out defense Lima pemain masih komplit Dekute disini langsung set up ke arah B ya Lewat JP disini Yap Neparan bom Tidak mengenai siapa-siapa Big Daddy Sudah melihat ke arah patahan Big Daddy Oke 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 Masuk lewat Double D ya Satu hilang dari Dua 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 Oh dua Tersisa dua versus tiga disini Yap Dedi Sudah kelihatan Oh sudah kelihatan Spray-spray manja Oh tidak Baik sekali Tersisa match seorang diri disini Yap Match yang tersisa Coba untuk duel Dan AFZ Memastikan poin tambahan lagi Untuk tim MV Rinem FLS Ya betul sekali Bener Wow Udah mulai Udah mulai kelihatan nih Garangnya dari tim Rinem FLS Udah mulai panas nih Dan kita lihat sekarang dari Di ronde yang kelima ini Dimana Demong sudah berhasil Mendapatkan first plot Untuk tim QTRP 389 Ada pergerakan dari seorang Demong Menuju ke area side B Bom mungkin akan dilemparkan Sebentar lagi Bom yang dilemparkan Ada bom balasan Memang Demong Masih bisa menghindari bom Tapi tidak untuk peluru Dari nedar Betul Big Daddy Mau masuki area Double D Yap Cute Disini Demki Oke Langsung masukin ke area B Udah terdengar Oh Langsung hilang disini Tersisa match dan Big Daddy Yap Dua versus tiga Dua versus tiga Masih tetap kumpul Dari tim Rinem Namun kita lihat Rungskoy yang berhasil Mendapatkan satu pemain Lagi dari tim QTRP Hanya menyisakan match Coba untuk bertahan Dan melakukan duel Di area Double Door Tapi Rungskoy dengan dual Yang memastikan Tumbang Dari match Terjadi poin Sementara 1-4 Untuk Empy Read name FLS disini Betul banget Poin nih Satu lagi nih Poinnya nih Satu poin lagi Untuk tim Rinem Memastikan poin kemenangan Akankah bisa dari tim QTRP Untuk membalas Atau menyusul Ketertinggalan Dengan skema yang sama Dari tim Rinem FLS Betul sekali Disini langsung Setiap mendapatkan dua Disini Atau dapet tiga Tim Rinem itu langsung narik Dia ke arah Ke side nya Jadi dia langsung Defend dalam All out depend Karena yaudah pasti Tim QTRP harus nabrak Gimana caranya Dia harus dapet flank Karena Kalau kelaman Dia mungkin juga limit Kan gitu Nah ini nih Kalau posisi udah kayak gini Rungskoy udah tinggal Ngasih info aja Kalau misalnya ada orang Di mid CT Udah dapet info Orang asetnya mungkin Bakal ngebuka Orang di area Side B nya mungkin Bakal bergeser Tapi mungkin Dari tim QTRP Bakal bergerak Itu dari Pintu Merah Oh pintu merahnya Baik sekali disitu 1 versus 1 hilang Tersisa Matt seorang diri 1 versus 3 Yap Oh Baik sekali Matt Tersisa 1 versus 2 Favella dan AFJ disini Betul banget Melawan Matt Seorang diri Dan kita lihat Seperti akan ada duel lagi Yang dilakukan Pergerakan memutar Sudah dilakukan oleh Favella Eee 2 versus 1 Terhimpit Dan tidak bisa kemana-mana lagi Peluru yang begitu sakit Dari AFJ Memastikan poin Kemenangan Rename FLS Disini Ini AFJ AFJ ini Itulah dia Skor 5-1 Untuk tim Rename FLS Udah dapet 5 poin 5-1 Berarti hanya membutuhkan 2 saja 2 poin Berhati-hati 2 poin disini juga Nggak gampang Iya Ini map yang CT banget Kalau bisa gue bilang Ini 90% CT banget Tapi kita akan lihat Ini udah dilemparin 2 bom 3 bom Semua bom Menuju ke arah bar atas Dan kita lihat Sejarah yang dilakukan Ruby Brasio Mendapatkan yang satu Mencoba mendapatkan yang kedua Tapi agak sedikit sulit Bom menuju ke arah Ruby Tidak bisa dihindari Dan persukaran 2 tukar 2 3 tukar 2 Terpotong 3 tukar 3 disini Tersisa Demong Dan match Dari tim Cute Disitu Dan Tim FLS Tersisa Nedar Dan Rungskuy Match disini akan ketemu Pas banget tadi Jumpshotnya Baik Sekali Dari Rungskuy Hanya menyisakan Demong Dan Demong sepertinya Melakukan rotasi perlahan Menuju ke area side B Masih ada bom Masih ada bom Masih punya bom Mungkin akan dilemparkan Lemparan bom yang pertama Bisa dihindari Pelurunya juga ada Hit semua Demong Demong Bisa clutch ini Demong 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 Clutch 2 Versus 1 Yang langsung di Setup Demong Baik sekali ya Karena dari Pas dia di double D itu Dia ngelemparkan bom Untuk yang lagi ngeplan Iya Dan tadi posisinya Pas banget Bomnya turun ya Kan kena dua orang Dua orang udah hit Udah tinggal ngehit-hitin aja Karena tadi kalau misalnya Posisinya depan belakang Mungkin ada potensi buat Redkill Dan itu dimenangkan oleh Tim Rename Tetapi Ternyata Demong Pergerakannya sungguh Wadaw Baik banget Yes Dan yang Wadaw juga Sudah ada Code Redem yang keluar Silahkan di Redem Langsung Redem Yuk Code kedua Oke dan kita kembali lagi Di gamenya Dimana tiga pemain Berhasil ditumbangkan Dari tim QTRP389 Hanya mengisahkan Demongs dan juga Match Envirin MFLS Masih punya Empat pemain ya Dan Wah Sepertinya agak Keculik nih Satu-satu nih Jadi tiga versus dua Turun cepat saja Gocekan maut Dua versus dua disini Yap Dua versus dua jadinya Karena satu berhasil ditumbangkan Tersisam Seorang diri Dan diselesaikan oleh Papela dengan SK 2010 nya Baik sekali Permainan dari Favela Waduh Aduh Tinggal satu poin lagi Satu poin lagi Memastikan poin kemenangan Untuk tim MV Rename FLS Bener Dan kalau menurut gue Disini Rename harus Cari poin Sebanyak-banyaknya sih Biar Nggak bentrok Kalau misalnya Poinnya sama Poinnya sama Total poinnya sama Iya total poin grupnya sama Ini harus banyak Ton menang nih Nah disini Qt langsung Pressnya Cukup Kenceng ya Maksudnya langsung jauh ya Disitu Demong langsung Ngeliat ke arah Mitero Ih langsung ditabrak Mati Disitu Demong Tersisa Empat versus tiga disini Ada pertukaran Memang terjadi Empat versus tiga Tony mencoba untuk Melakukan press Dari arah JP Terkena headshot Dari arah lain Kita lihat Ada balasan Dan dua versus dua Dua versus dua Match Langsung narik aja Nampaknya langsung narik ya Naring Tersisa satu Nedar disini sendiri Big Daddy tertemu Siapa yang menang? Oh Baik sekali oleh Big Daddy Baik sekali dari Big Daddy Disini Betul Poin Sementara Enam tiga Yang udah Pasti tinggal satu lagi Untuk Rename FLS ya Iya Ini masih bisa diulik lagi sih Mungkin sama tim Rename FLS Dan permainan dari tim Qt Lebih berani rupanya Untuk terus-menerus melakukan pressing Memotong pergerakan dari tim Rename FLS Dan kita lihat Dari Demongs Yang sudah berada di arah arena Mungkin sebentar lagi akan bertemu Dengan pemain-pemain dari tim MV Rename FLS Kita lihat dari Demongs Yang masih menenteng dual Aik Kelihatan Spray down Langsung dari Demongs Berhasil mendapatkan satu pemain Dari arah bar Ada tiga pemain-pemain Bahkan yang berhasil mendapatkan satu Pertukaran kill yang terjadi Hanya di saat Ruby Ternyata Waduh Waduh Sisa Ruby seorang diri Sudah terlihat Satu versus dua Baik sekali pergerakan dari Ruby Oh Cuma berhasil ditumbangkan rupanya Diselesaikan oleh Tonika Dengan Chris SPD-nya Baik sekali Skor Perlahan musuh Dua poin lagi kah Untuk tim Qt TRP Atau tim Rename MP Rename FLS Oh oh Di ronde yang ini Kayaknya Rename Lebih berbahaya nih Lebih membarang Untuk melakukan rush ya Iya betul Yap Dari AFZ Mencoba perlahan maju Sudah ada pergerakan juga Dilakukan oleh AFZ Ruby dan juga Nedar Dari arah JP2 Pemain berhasil ditumbangkan Yap Tiga pemain tumbang secara cepat Hanya ditukar satu saja Rupanya Toniki Empat versus dua Disini Big Daddy dan Tonika Disini Big Daddy langsung Mengisi ke arah tower ya Yap Ingin backstep ke arah JP Oke Berdua dengan Langsung dengan Tonika Tapi posisinya sudah Diketahuin sih Betul Harusnya sudah Diketahuin Diketahuin Oh Satu Disini Big Daddy Yap Satu orang yang tersisa Big Daddy Melawan Tiga pemain dari Rename FLS Betul Dan kita lihat Seperti agak sulit Untuk Big Daddy maju Semua sisinya Sudah terisi Betul Mungkin akan ada Perpotongan terjadi Dan headshot Didapatkan Ruby Memastikan poin Kemenangan Untuk tim Rename Ya betul sekali Skor Tujuh Empat Sudah tidak bisa dibalep lagi Dari Qt ya Disini Rename FLS Sudah mengantongi Tiga poin Betul Tiga poin Tapi ya tetap Mereka harus cari Gap poin Banyak-banyaknya Dan kita lihat Di ronde yang ke-6 ini Satu pemain sudah berhasil Didapatkan oleh Tony Dan kita lihat Posisi dari Nedar Cukup berani Untuk pressing Sendirian Menuju ke arah Nedar masih bisa dihindari Memang Tapi untuk bom yang ke-2 Dua hilang Dua hilang Dari Rename FLS Tiga bahkan disini Ruby Satu persus satu Baik sekali Ruby Tersisa satu persus tiga disini Ruby Betul sekali Apakah bisa Clutch satu persus tiga Dengan Qt RT Dua war pemain Terlihat Oh baik sekali Dari DMK Disini Langsung nyesaikan Wah Wah Ini satu poin lagi Ini kalau misalnya Satu poin lagi Berarti Rename FLS Menang tipis Atas Qt T3 8 9 Tapi gak apa-apa Kalau bisa dapet poin Iya Dapet poin Dapet 3 poin Yang berarti posisinya sama Sama tim Qt nantinya Dan kita lihat Seperti ada pergerakan maju Dilakukan oleh The Monks The Monks ya berhasil Ditumbangkan Mungkin match Hanya sekedar Mengintip saja Dan menarik diri Nah ini Lah Untung masih jauh Untung gak kena Langsung buka badan Baby Qt berhasil Tidak untuk seorang Rung Skui 3 versus 3 Smoke menuju ke arah bar atas Dan pergerakan dari seorang Rung Skui Cepat saja Spray down Dari Rung Skui Dari Qt Yap Tadi mendapatkan triple kill Wada Triple kill dari Rung Skui ya Baik sekali Emang dari tadi Pergerakan dari Rung Skui itu Dibilang cukup baik disini Yap Oh Tersisa satu Baik sekali Match Tersisa satu Udah terlihat posisinya Udah ketawan Dijikoy aja sedikit Langsung diselesaikan oleh Neddar Baik sekali Yap Cepat saja tadi Permainan oleh Tim MpRename FLS Betul Kita lihat Set R bomb Dari Ruby Yap Ke arah JP Iya Gak didapetin dengan mudah Satu poin lagi Nah ini Dipergerakan dari IOZ Udah cukup pede Kena H2 Coba dapet yang kedua Dapat dua pemain Namun bombnya Tidak bisa dihindari Pergerakannya harus terhenti Di area double door Ruby Yang sekarang menuju Ke area Side B Dari yang belakang Tidak diketahui Dua versus satu Bagus sekali Neddar disini Sudah kelihatan posisinya Pasti kayaknya akan Oh diselesaikan dengan baik Oleh Big Daddy Disini Betul Dan ini Ditutup berhenti roundnya Sama tim QTRP 389 Betul 389 Dengan total poin 86 Betul Beda dua poin Iya betul Beda dua poin Tapi disini Dari tim RINEM Memastikan Sampai jumpa